Assalamualaikum, apa kabar sahabat-sahabat pancing semua? Semoga sehat-sehat selalu. Berikut jenis-jenis mata pancing dan kegunaannya yang para pemancing wajib ketahui. Beragam jenis mata pancing dan digunakan untuk target ikan-ikan yang berbeda dengan cara pemakaian yang berbeda pula agar efektif dan mendapatkan hasil yang sempurna. Dropshoot Hook merupakan mata pancing pada umumnya dengan desain yang simpel yang memudahkan memasang umpan biasa digunakan untuk pancing dasaran. Aberdeen Hook Bentuk sengnya yang panjang melebihi mata pancing biasanya digunakan untuk memancing ikan dengan cara mekan meragun atau diam terlebih dahulu biasa digunakan untuk memancing dasaran di laut dengan target ikan karang. Circle Hook Circle Hook memiliki bentuk yang unik dengan ujung poin menghadap seng. Keistimewaan mata kail ini adalah jika ikan memakan umpan, maka mata kail akan langsung menancap pada bibir ikan. Biasa digunakan untuk target ikan yang makan dengan cara mengpisah. Jik Hook Hampir sama seperti mata pancing lainnya, tetapi hook ini memiliki gap yang lebih lebar dengan gagang yang pendek yang memudahkan mata pancing ini hook up saat disambar ikan. Target pancing ini adalah ikan-ikan dengan cara makan menyambah. Wom Hook Kail ini dirancang agar umpan yang dipasang tidak melorot dan kail dengan bentuk ini dirancang tidak mudah tersangkut pada spot-spot yang banyak kerintangan. Kail ini biasanya digunakan untuk umpan soft floor. Double Hook Mata kail 2 sering digunakan untuk umpan tiruan jenis soft floor, soft frog, dan jump frog dengan target ikan yang makan dengan cara menyambah. Triple Hook Tentu mata kail ini tidak asing lagi. Memiliki 3 mata kail yang terpasang pada satu punggung. Biasanya digunakan untuk umpan tiruan jenis mino, popper, dan lainnya. Target mata kail ini adalah ikan-ikan predator yang bergigit tajam, yang makan dengan cara menyambah. 3 mata pancing pada kail ini mempermudah hook up saat ikan menyambah. Demikian sahabat-sahabat semua jenis mata pancing dan kegunaannya. Semoga bermanfaat.